Buat kalian semua nih, yang julid-julid hati-hati masuk sini nanti Barbar Untuk gak keluar Ini berarti Baju kita putih lagi Bener Diam kamu netizen Kayak film dino siar ya Yang kebiasaan julid mulutnya pedas dikubur pake cabai gitu Hai semuanya, kembali lagi sama gue MG Dalenov Di channel terbar-bar se-Indonesia ini Wow Hari ini gue melanjutkan penjelajahan kuliner Ini balik lagi ke bakso langganan gue yang selalu viral Yaitu bakso rusuk joss Ini gue atletnya tuh yang di Setu Bekasi Dan hari ini gue akan makan sesuatu yang Lagi-lagi bar-baranya tuh ini udah gak manusiawi menurut gue Dan gue gak sendirian disini Gue temenin sama Kauvita Sini-sini Riang banget ya Eh kok kita putih-putih sih Doan ya kan? Gak janjian padahal Gimana opening ya kalau MG Dalenov? Halo semuanya, balik lagi sama gue MG Dalenov Nah hari ini aku mau ngajak Kauvita makan yang bar-bar Sesuai channel aku, channel bar-bar Bar-bar kuy katanya Jadi aku udah diceritain sebenernya Deg-degan makannya juga karena itu Bakso Kuburan Kenapa namanya kurang? Ada nisannya Ada nisannya Kita akan memakamkan sesuatu pokoknya ntar ada Gila banget deh pokoknya kalian harus lihat sendiri deh Dan ini berarti kita gak tahu berapa kilo kita tanya bapaknya Panjangnya hampir satu meter sendiri Hampir satu meter Ini aku tuh tinggi satu koma tujuh berarti kurang lebih Ya seginilah ya Ya ini bakso Sampai bawah Segini itu bakso Oke deh kita langsung masuk aja Kita lihat bakso sebar berapa Let's go Nah Kauvita nya Kak Jovi tuh udah di atas Gue pingin ngasih lihat kalian dulu nih Esclusif ini bakso kuburan seperti apa bentuk ya Sini 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 Itu dia Bakso sebarangnya Pak Aku mau nanya-nanya dong pak bentar Ini beratnya berapa kilo pak? 35 kiloan Pak? Iya Ini khusus kita buatin custom buat Kak Magdalena Pak 35 kilo tuh sebesar anak sekolah dasar pak SD pak Iya nanti coba aja nih Astaga ini beratnya 35 kilo terus panjangnya? 65 kiloan mungkin ya Sekitar 60 sampai 70 cm Jadi hampir Ini cm kan pak? cm Jadi hampir mau 1 meter guys Astaga Jadi bagi temen-temen yang mau customize juga bakso-baksonya Ada acara spesial itu bisa langsung aja ya pak ya Betul bisa Di DM, di liat instagramnya disini bakso rusuk jos Karena kalian bisa mewujudkan apapun menjadi bakso gitu Apanya bisa Betul Nah disini kalian Gue sekalian mau ngasih liat Aku boleh liat ya pak ini bakso-baksonya Nih ini yang biasa gue makan sama Tan Boiku nih Segede-gede ini Tuh Buset Ini bakso rusuk setan kan pak bener ya? Betul Langsung nih bakso rusuk setan ya segede-gede Dan kalo kalian dateng sini ini bisa langsung dipesan Jadi ga perlu customize Ini juga ada yang di dalam bambu Astaga Buar-bar bener ini Jadi kita langsung ke atas aja Jadi kita surprisein Kak Jovi Let's go Nah Kak Jovi Apa nih? Aku mau nyanyain appetizernya dulu Jadi makanan pembuka Ini dia makanan pembuka Baunya enak banget deh tadi Ini ada bakso pizza Aku tuh tadi mikir dalam bakso ada pizza gitu Ternyata bentuknya literally seperti pizza ya Betul, dia pipih terus diatasnya tuh dipakein topping-topping Segala macem Oh Aku baru lah Jadi Basonya bener-bener dipipihin Lalu dikasih topping semuanya Iya, kayak gitu Oh Kelihatan Kapasitas mulut dia sangat luar biasa Masuk Sosnya pake sos bola lunas dong Enak lah ya Di bagian bawah tuh karena-kena hot plate Dia ada garing-garingnya bakso nya Kering-kering gitu Enak banget Enak banget Anjir Makso Oh my god Tulisannya kalian harus baca Welcome To the channel Ini literally Barbar yang masih enak Enggak deh Ini dia, bokso kuburan Special untuk kamu pizza Gila dan tulisannya nih, buat kalian semua nih Yang julid-julid hati-hati masuk sini nanti Aduh Magda gila, ini beratnya berapa sih? 35 kg Itu berat pas lagi aku SD tau? Setengah badan aku sekarang Gila, ini sampe ga bisa digerakin Dan itu kita ga sampe sini aja Wah Ini baksonya doang, topinya itu dia Ini baso geng Untung ga keluar Ini beratnya? Baju kita putih lagi Bener Udah bener lagi Ini kayak lagi ngelayat ya? Kayak lagi nyiram ya Ada bunganya jangan pedih Kita taburin tanahnya Iya Diam kamu netizen Jadi daging ketemu daging ketemu daging ketemu daging ya Iya emang Ga tau udah nih Baru tabur bunganya Gara-gara dia kebiasaan julid bunganya pun pedes Hmm 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 Kayak film dindosiar ya Yang kebiasaan julid mulutnya pedes dikubur pake cabai gitu Gila sih ini ngaca banget Terus kalo bilang memang bener-bener besar tuh literally ya Gila ini nuangin topinya Semoga kamu di key depan-depan ga julid lagi Hmm 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 Udah siap? Udah Oh my god kita lihat isinya apa Ah Keluaran awas 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 kena baju Guys Jeng 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 j Oke. 1, 2, 3. Oh my God, gila. My God. Cabai rawit. Cabai semua isinya. Oh, enak kak. Mati. Uh, gila ini mau zerelanya. Kalian lihat sendiri. Itu benar-benar nggak dipotong loh, bawah zerelanya. Sampai ngences tau nggak sih rasanya? Iya. Gila. Anjay. Dan kalian bisa lihat ini nih. Baksonya tuh warnanya ada semburat warna pink merah gitu. Menandakan dia tuh daging banget. Daging full gitu nggak campur-campur. Baru-baru gue. Buseng. Cabai apa? Cabai gendot ya? Iya. Yang itu masuk banget langsung. Sausnya tuh pedas, manis. Pedasnya nyelaki tapi masih ada manisnya. Sausnya tuh lebih ke bolones. Ini asas bolones. Ini asas bolones. Tetelannya enak banget. Nah, biar makin joss. Karena namanya bakso rusuk joss. Ini. Kita tuangin. Baru pertama kali nggak makan bakso kayak gini? Baru. Baru ya? Oke, ini dia bakso mozzarella 4 kilo. Baru-bar kuy. Baru-bar kuy. Baru. Mati. Bisa udah masuk segitu? Coba, tes. Kok saya jadi clean chamber coba? Bisa, coba dong. Coba dong. Kayaknya sih bisa. Bisa nggak? Bisa lah. Kenapa sih aku sama diuji? Kayak udah apa-apa kuy? Muat. Muat. Hebat ya. Gila, hebat. Gitu ngunyanya susah banget mas ya. Dikerjain di channel sendiri. Ini nih, menurut aku ini udah gede banget aku nih. Kalau kalian mesen bakso yang segede-gede gini, range-nya tuh 3 jutaan sampai 5 jutaan gitu loh. 3 jutaan sampai 5 jutaan lah ya kurang lebih berarti. Menurut aku worth it banget. Menurut aku worth it yang kayak tadi aku udah bilang berkali-kali. Ini dari akat sampai resepsi, orang makan aja nggak akan abis-abis. Jadi ini bisa buat banyak orang. Banyak banget. Betul. Jadi bagi temen-temen yang mau cobain bakso viral kayak gini juga, bisa langsung dateng aja ke Bakso Rusuk Joss. Alamatnya ada di, langsung cek aja pokoknya di Instagramnya. Hmm. Kalau Kak Jovi sil kasih nilai berapa ini? Aku 89 deh karena uniknya itu loh. Karena dia bisa nge-request juga. Kalian kan tadi aku dikasih tau kan bisa request mau isinya, mau apa juga bisa pokoknya katanya. Tadi aku nanya-nanya. Tapi nggak pernah ngeliat bakso kayak gini ya? Nggak pernah, never, never. Bakso tergede yang aku pernah ngeliat ini cuma segede gini doang. Itu pun di Youtube. Not in person, not in real life gitu loh. Ini mah buset netizen, netizen. Hmm emang netizennya, jangan bangkit lagi loh ya. Awas loh. Lo udah dikubur. Sampai ada dikomen di bawah loh. Pengalaman pribadi. Apa-apa, apa-apa. Oke ada jadi sampai setelah vlog gue kali ini. Jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe. Dan jangan lupa juga cek Instagram gue MgDalak untuk rekomendasi konek lainnya. Sama channel Eko Opita nih. Jangan lupa. Gue senang banget jujur nonton yang Jovi Jajan. Iya Jovi Jajan. Itu tuh gara-gara aku suka nontonin mereka. Jadi makanya itulah jadi nontonin kamu apalagi tuh. Makanya aku sampai hafal bisa kayak masuk semua tuh. Oke ada jadi sampai situ aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa ya.